Terima kasih Penerimaan awal dulu Ya kan harus pertama kali menggunakan Nah ini agak kontra Kontradiksi Antara penerimaan awal ini Harus full teknologi Agar pasien nyaman dulu Yang penting mau pakai dulu Baru kemudian nanti secara Bertahap teknologinya disapai Dikurangi Supaya Menggunakan Atau meningkat Kondisi kemampuan Mendengar secara Sentralnya atau Kemampuan mendengar Auditori sistemnya Kemudian ada lagi Ya tujuannya adalah untuk membantu pendengaran Dan perkembangan otak secara keseluruhan Karena Auditori sistem kita kan ada di satu bagian di otak Begitu Mbak Dini Sampai sini Mungkin Mau dibuka pertanyaan atau Kalau Pertanyaan nanti mungkin di terakhir aja Pak ya Jadi kita lanjut aja Pak Nah ditampung dulu ya Bapak dan Ibu Nanti kalau sudah selesai pemaparannya Baru kita Sampaikan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu di rumah Ke Pak Arnold Ya Pak lanjut Pak Karena saya lihat disini ada beberapa 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 orang tua Dari anak-anak dengan gangguan pendengaran Maka Saya juga perlu Sampaikan bahwa Kondisi ini Sangat berbeda apabila Pengguna alat bantu dengarnya adalah anak-anak Karena anak-anak cenderung bisa menerima semua Asupan yang diberikan Ya Tetapi ini menjadi kasus yang sangat berbeda apabila Seorang Yang sudah mempunyai Pengalaman mendengar Atau seseorang yang sudah bisa komunikasi bicara dan bahasa Atau seseorang dewasa begitu katakanlah saya Kemudian mengalami gangguan pendengaran Saya akan punya Referensi normal saya Sehingga Saya akan menjadi lebih Sensitive Atau Kalau Boleh bilang saya bisa Biasanya kalau pengguna alat bantu dengar Akan berkata begini Soalnya lain sih Gak seperti biasanya Biasanya begini Kok ini sering begini Itu orang tepuk tangan kok kayak gitu Kok jadi sakit sekarang Dulu aku biasa Malah pakai alat kok malah Gak enak sih Gitu kan kadang Itu Biasanya Betul-betul Pak Para Dewasa Atau adult yang menggunakan alat bantu dengar Ya Problemnya itu Karena dia punya referensi normalnya Versi normal Berbeda dengan anak-anak yang tidak punya referensi apapun Kemudian dipakaikan alat bantu dengar Dia akan absorb semua informasinya Hanya terkadang kalau memang itu sakit Atau tidak nyaman Cetakan telinganya Atau kemudian betul-betul sangat terlalu keras Baru biasanya anak-anak akan Atau marah Atau nangis Atau dilempar Karena ada sesuatu yang baru gitu ya Pak ya Enggak Tidak semua Ya gini ya Apa namanya Sebentar Semua orang ketika menggunakan sesuatu telinganya Mata Sepatu Atau misal Alat bantu dengar di telinganya Asing masuk Atau asing nempel begitu ya Apalagi kalau itu anak-anak Baik saya kira itu Kita lanjut ke slide selanjutnya Oh belum ternyata Masih ada lagi Pak Ada lagi nih Tidak ada manfaat jangka panjang Tanpa ada penerimaan awal Tadi sudah saya ungkapkan Jadi Nomor dua Bisa dapat Kalau nomor satu Dijalani Begitu Jadi Intinya adalah penerimaan awal dulu deh Kondisinya seperti apapun Yang penting pasien nyaman dulu Menggunakan awal bisa berjalan dengan baik Nanti perlahan-lahan proses adaptasi Dan kemudian Proses penyesuaian pendengaran Bisa berjalan dengan baik Kalau tanpa Ketersediaan di awal Menggunakan di awal Ya mana bisa Atau kalau orang yang jawab bilang Makanya ngot-ngotan Atau kadang-kadang Begitu Dipakai Ya percuma juga Fungsinya enggak ada Begitu kan Makanya alat bantai dengar Ya dioptimalkan Untuk mendengar Bukan untuk Ditaruh di meja Yang pada akhirnya Malah menjadi rusak Sangat penting sekali Ternyata penerimaan awal itu ya Pak Mbak Dini Kalau dari pengalaman-pengalaman kita Sebagai Tukang pasang alat ya Tukang kuping ya Kalau saya Tukang kuping Itu Memang sangat Sangat penting sekali Di awal Apalagi bagi orang-orang tua Yang sudah Sepuh-sepuh Yang sudah mengalami Gangguan pendengaran Ya katakanlah Mungkin Lima tahun lebih Tidak mendengar Gitu kan Dikasih alat sedikit aja Padahal gangguannya ringan Dikasih alat sedikit aja Udah Aduh mas Gena sekali ini suaranya Begitu Mereka nah Sebisa mungkin lah Kita kasih mereka Teman-teman Yang menggunakan alat itu Dengan Dengan Apa namanya Dengan alat bantu dengar Yang cukup Cukup Yang dibuat senyaman mungkin ya Gitu Kemudian Tadi Sudah kita Alat bantu dengar yang tepat Itu apa Nyaman Iya kan Membuat pendengaran kita Lebih baik Iya kan Nah ini yang terakhir Betul Meningkatkan Apa nih Saya gak kelihatan nih Meningkatkan kesehatan Kesehatan Kebugaran Kualitas hidup Lah kok kayak fitness Gitu kan Tapi betul Tapi betul Zaman sekarang Alat bantu dengar itu Tidak sekedar alat bantu dengar Banyak Fungsi yang bisa didapatkan Contohnya ini Saya ambil contoh Dari satu alat Lifena Yang merupakan Satu produk Digit Yang terakhir Ya ada Jadi Kalau tadi Ada Kebugaran Kebugaran itu artinya Teknologi berbasis kesehatan Oke Overall wellness Di sini ada brain tracker Ya kan Brain tracker Ini Aktifitas ini adalah Berbanyak Kita berinteraksi Menggunakan Pendengaran kita Kemudian Ada Movement tracker Seberapa aktif kita Juga bisa Diketahui Kemudian Step counter Jadi penghitung langkah Jadi ini ada semacam Alat bantu dengar Yang dilengkapi dengan Fitur-fitur Untuk Mengukur Mengukur Kemampuan Mengukur Aktifitas Kefitnessan kita Begitu ya Apakah Jadi itu nanti ada di layar Begitu Hari ini kamu Ngapain aja Aktifitasmu Berapa Ada lagi Alat bantu dengar Yang dilengkapi Dengan deteksi Dan peringatan Jatuh Ini alat bantu dengar Yang Jadi Kita bisa Taruh Di programnya Itu Nomor Nomor Misalnya Anaknya Kemudiannya Suatu saat Jatuh Terpreset Atau apa Akan ada Notifikasi Di Handphone Anaknya Nah itu juga Salah satu Fungsi dari Alat bantu dengarnya Kemudian Tadi Pendengaran Yang baik Juga ada Kualitas suara Yang lebih baik Zaman sekarang Kemudian Panggilan Telepon Bisa Streaming Handphone Kemudian Remote control Streaming Televisi Lebih mudah Begitu Nah itu Untuk yang Pendengaran Nah ada lagi Yang tadi Kualitas hidup Apa sih Yang kualitas hidup Nah ini Biasanya Productivity Kita Jadi Ada Dia bisa Bisa nih Misalnya nih Alat itu dipakai Di tempat Daerah Suatu daerah Yang mungkin Kita gak bisa Berbahasa Dan Kemudian Alat itu bisa mendengar Dan kemudian Mentranslate Itu ada Kemudian Bagi mereka yang kesulitan Mendengar di tempat Rame Bisa dibuat langsung Transkripnya Jadi akan tertulis Di handphonenya Kemudian Bagi mereka yang tinggal Di daerah pelosok Pun bisa melakukan Checking alatnya Tanpa harus datang Ke tempat kita Dengan mereka melakukan Self check Ini ada Fitur-fitur itu Kemudian Ada lagi Fitting alat Bantu dengarnya Secara remote Melalui internet Asal ada internet Bisa di fitting deh Nah ini kan merupakan Salah satu contoh Bahwa Zaman sekarang Alat bantu Dengar Saja Ini bukan alat Bantu dengar Saja Jadi ini sebuah alat Yang dilengkapi Dengan Fitur-fitur penunjang Untuk Meningkatkan Kualitas hidup kita Memberikan kemudahan Kepada kita Yang dulu Belum sempat Tidak ada Kemudian sekarang Makanya tadi Pilihan alat Tandedengar nyaman Alat tandedengar tepat Ada dua Tapi dulu Sekarang Sudah berkembang lagi Menjadi Tiga Tambahannya Meningkatkan kualitas Itu Kemudian Jadi sudah bertransformasi Alat bantu dengar itu Ya Pak Yang tadinya Hanya membantu Pendengaran saja Ya sudah Mendekati Sekarang Sudah bisa Memantau Kebukaran Dan kesehatan Iya Itu sudah mulai Bergeser Sudah dikombinasikan Dengan alat-alat Kesehatan Penunjang Kesehatan kita Dan Bahkan sudah ada Alat bantu dengar Ini juga Ini belum disebutkan Di sini Ada Olahragawan Bisa menggunakan Semacam Ya Alat bantu dengar itu Bisa digunakan Untuk Misal bersepeda Atau kemudian Versi yang customnya Juga bisa buat berenang Gitu Dan bisa mendeteksi Fitness kita pada saat Kita melakukan aktivitas Olahragawan Oke Ini Dari sisi Alat bantu dengar yang tepat Itu sudah Kita Masuk ke dalam Yang Lebih dalam lagi Sedikit Sedikit lebih dalam Enggak dalam-dalam banget Nanti lama Waktunya Kapan Kita mau pakai alat Ya Pak Lanjut Pak Kapan kita mau pakai alat Menurut Mbak Dini Kapan Pak Mbak Dini Mbak Dini Mbak Dini Banyak di lapangan Kapan sih kita mau pakai alat Bantu dengar Biasa segera mungkin Ketika sudah ada tanda-tanda Penurunan pendengaran Artinya ketika Misal Kita kesulitan di tempat Bising Seperti saya Ini Bagi Kalau misalkan Pak Gimana Gimana Mbak Rizka Silahkan Mbak Rizka Masih di mute ya Enggak dengar saya Ya Pak Saya ulangi ya Pak Jadi kalau menurut saya Kapan Perlu menggunakan alat Bantu dengar Itu kalau menurut saya nih Ada berlokasi pasien Yang Mendengar suara Tapi abjadnya itu Enggak jelas nih Pak Kata-katanya Seperti Makan Kok jadi Makan Gitu Jadi abjadnya itu Enggak sempurna Pak Didengar oleh Si pasien tersebut Sudah pakai alat atau belum Belum kan Sempurna Pak Didengar oleh Si pasien tersebut Ya Jadi Intinya adalah Kapan Saat kapan Kita sudah Harus mulai Menggunakan alat ya Ketika kita mulai Merasa Ada penurunan pendengaran Indikasinya apa sih Penurunan pendengaran itu ya Kita mengulangi Ya tentunya Kalau tes ya Pasti harus Tetapi Untuk indikas Secara umumnya adalah Ketika Seperti saya Ketika ngobrol Di tempat yang Bising ya Kesulitan dengar Kemudian Ngobrol lebih dari Tiga orang Berbarengan Juga kadang kesulitan Kemudian Ngobrol diulang-ulang Suruh Ngulangin Gitu kan Kemudian Netatual Eficit diperkeras Gitu Gak sebaiknya Ketika Ketika PTHT Untuk kemudian Menjalani Pemeriksaan Pendengaran Lalu Apabila memang Terbukti Dalam pendengaran Ya segera Gitu Kenapa Sebabnya Segera Karena Ada Ada Implikasi Atau ada Akibat dari Ketika kita Membiarkan Gangguan Pendengaran Ada Gangguan Ada istilah Dua istilah Yang namanya Penurunan Pendengaran Kemudian Ada istilah Yang namanya Gangguan Pendengaran Kedua istilah Atau term ini Tidak Tidak Sama Penurunan Pendengaran Itu ya Cuman kurang Keras saja Harus dikeraskan Dia dengar Tetapi Ketika Ketika Penurunan Pendengaran Ini Dan kemudian Terjadi Sangat lama Maka Kemudian Terjadi Gangguan Pendengaran Yang artinya Gangguan Pendengaran Ini Dari Penurunan Gangguan Pendengaran Ini Dari Penurunan Pendengaran Yang Sudah Berjalan Beberapa Waktu Dan Kemudian Mengakibatkan Gangguan Gangguan Lain Jadi Gangguan Pendengaran Ini Gangguan Dari Penurunan Dan Berapa Lama Penurunan Pendengaran Itu Terjadi Sehingga Berimplikasi Pada Gangguan Pendengaran Yang Lebih Kompleks Lagi Seperti Gangguan Pendengaran Yang Sifatnya Sentral Atau Kemudian Kalau Dalam Bahasa Kita Kita Sulitan Mendengarkan Percakapan Cepat Kemudian Kesulitan Mendengarkan Hal-hal Atau Yang Komplek Komplek Kemudian Kognitifnya Juga Kita Berpengaruh Kita Sulit Memahami Kemudian Menjadi Takut Salah Menjadi Terisolasi Merasa Aduh Gimana Gimana Sih Aku Nggak Dengar Jangan Aku Ngomong Salah Begitu Itu Sudah Masuk Psikologi Jadi Menjadi Gangguan Pendengaran Yang Cukup Kompleks Nantinya Sini Lagi Bagi Beberapa Orang Mungkin Kita Sering Membandingkan Beberapa Bapak Ibu Mungkin Sering Membandingkan Antara Gangguanku Dengan Gangguan Mu Begitu Ya Mungkin Sama-sama Gangguan Pendengaran Mungkin Sekitaran 40 DB Begitu 60 DB Sama Tetapi Penurunan Pendengarannya Sama Mungkin Sekitar 40 60 DB Tetapi Gangguan Pendengarannya Beda Penurunannya Sama Gangguan Yang Ditimbulkan Beda Karena Itu Tergantung Dari Masing-masing Individu Misal Yang Satunya Baru Setahun Tapi Yang Satunya Sudah 60 DB Tapi 5 Tahun Ya Beda Gangguan Pendengaran Yang Dihadapinya Tekanan Yang Dihadapinya Beda Kognitif 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 Hubungan Antara Penurunan Pendengaran Dan Kognitif Kognitif Jadi Ketika Pendengaran Itu Terjadi Penurunan Kemudian Kognitif Kita Juga Akan Terpengaruh Kemudian Kita Menjadi Lebih Sulit Untuk Mendengarkan Sulit Untuk Mendengarkan Kemudian Kita Merasa Aduh Gimana Nih Terisolasi Sehingga Timbul Di Tengah Ini Adalah Problem Jadi Permasalahan Kognitif Kemudian Setelah Terisolasi Tambah Lagi Karena Dia Terisolasi Jarang Ngomong Takut Kalau Salah Maka Kemudian Dia Tidak Keluar Untuk Ngobrol Atau Berkumpul Atau Bersosialisasi Maka Kemudian Asupan Pendengarannya Juga Berkurang Kognisinya Juga Berkurang Kemampuan Listening Juga Berkurang Isolasinya Semakin Nambah Demikian Seterusnya Sampai Kemudian Kognisi Ini Menjadi Besar Masalah Ini Sehingga Terjadilah Semacam Stress Kemudian Karena Tidak Bisa Mendengar Kemudian Juga Apa Namanya Itu Biasanya Kalau Seperti Ini Setelah Kognisi Kemudian Problem Kemudian Sulit Memahami Marah Marah Begitu Jadi Gangguan Pendengaran Itu Tidak Hanya Gangguan Pendengaran Tapi Berujung Pada Sikis Biasanya Tekanan Hidup Kemudian Merasa Dirinya Bukan Sesuatu Begitu Nah Ini Sangat Berat Sekali Kemudian Kecenderungan Orang Juga Ketika Beberapa Dari Kita Seperti Saya Jauh-jauh Saya Sendiri Juga Ada Indikasi Gangguan Begitu Ketika Kita Periksa Sedikit Gangguannya Ringan Bapak harus Pakai Alat Misal Enggak Usah Masih Bisa Kok Gitu Kan Tetapi Kita Melihat Yang Terlihat Doang Tetapi Kita Tidak Melihat Yang Tidak Terlihat Dari Beberapa Penelitian Di Amerika Contoh Di Amerika Itu Bahwa Gangguan Pendengaran Itu Bisa Mengakibatkan Misalnya Contoh Gangguan Pendengaran Saya Keser Dulu Layarnya Gangguan Pendengaran Moderit Seperti Ini Ini Bisa Mengakibatkan Disini Ada Kata-kata Fall Risk Itu Artinya Adalah Risiko Kita Jatuh Itu 5,9 Dan Penelitiannya Itu Ada Jadi Ada Risiko Kita Jatuh Itu 5,9 Kali Kita Bakal Jatuh Dengan Gangguan Pendengaran Moderit Ini Moderit 5,9 Bayangkan Ketika Gangguan Pendengarannya Di Profound Bayangkan Bisa 22 31 Kali 44 Koma 3 Kali Di Amerika Sendiri Bahwa Jatuh Itu Menjadi Salah Satu Permasalahan Yang Cukup Banyak Menyita Perhatian Begitu Yang Salah Satunya Kemudian Diteliti Ternyata Ada Kontribusi Dari Gangguan Pendengaran Di Situ Kemudian Ada Lagi Selain Risiko Untuk Jatuh Ada Risiko Untuk Menderita Dimensia Kalau Gangguan Ringan Dua Kali Risikonya Kemudian Gangguan Moderit Tiga Kali Gangguan Profound Atau Severy Biasanya Bisa Lima Kali Kemungkinan Kita Mengalami Imensia Jadi Ya Sesegera Mungkin Menggunakan Alat Bantu Dengar Apabila Ada Gangguan Dan Pilih Alat Bantu Dengar Senyaman Mungkin Tidak Apa Namanya Tidak Dibiarkan Begitu Saja Tetap Harus Ada Penanganan Untuk Mempertahankan Kondisi Pendengaran Kita Kemudian Harga Dan Pilihan Alat Bantu Dengar Tapi Saya Tidak Membahas Harga Ini Tetapi Ingin Mengajak Bapak Ibu Mbak Rizka Mbak Dini Mengenai Perbedaan Antara Beberapa Alat Bantu Dengar Jadi Saya Tidak Masuk Ke Harga Tidak Masuk Ke Pilihan Karena Ini Kan Di Masing-masing Hearing Center Tentunya Harganya Berbeda Beda Tetapi Intinya Adalah Alat Bantu Dengar Akan Dibagi Menjadi Beberapa Kalau Di Sini Kebetulan Saya Membaginya Menjadi Tiga Kategori Jadi Tidak Ada Alat Bantu Dengar Yang Jelek Kalau Itu Sudah Melalui Sertifikasi Kemenkes Saya Itu Harus Sudah Alat Bantu Dengar Yang Medical Grade Bukan P-Sub Atau Personal Amplifier Yang Dijual Seharga 250.000 Sampai 1 jutaan Jadi Ini Betul-betul Kalau Kita Saya Bicarain Adalah Medical Grade Alat Bantu Dengar Jadi Bukan Sekedar P-Sub Atau Personal Sound Amplifier Alat Bantu Dengar Sendiri Terbagi Menjadi Alat Bantu Dengar Yang Baik Loh Mas Gak Ada Alat Bantu Dengar Juga Gak Ada Alat Bantu Dengar Great Medis Mestinya Apa Semua Karena Sudah Melalui Standar Tentu Kemudian Nanti Kalau Baik Saja Gampang Rusak Ya Enggak Alat Bantu Dengar Itu Mahal Murah Tetap Sama Saja Harganya Sama Saja Fungsinya Dan Kemudian Keawetannya Tidak Ada yang berbeda Kemudian Ada Alat Bantu Dengar Baik Alat Bantu Dengar Yang Lebih Baik Dari Baik Kemudian Satu Lagi Alat Bantu Dengar Terbaik Jadi Ada Baik Lebih Baik Terbaik Apa Bedanya Dari Masing Alat Ini Apa Yang Membedakan Sebenarnya Begitu Makanya Kita Kemudian Masuk Ke Nah Alat Bantu Dengar Baik Ini Ya Ini Kalau Boleh Dibilang Bantu Dengar Basic Standar Yang Awal Begitu Ya Untuk Ideal Untuk Konfigurasi Hasil Algometri Atau Hasil Pemeriksaan Pendengaran Yang Datar Atau Agak Miring Sedikit Nanti Ada Gambarnya Kemudian Memberikan Kompensasi Yang Baik Pada Gangguan Pendengaran Sentral Ringan Artinya Bisa Jadi Ini Kondisi Dimana Istilahnya Pengguna-pengguna Alat Bantu Dengar Yang Baru Saja Mengalami Gangguan Pendengaran Yang Belum Mengalami Permasalahan Sampai Pendengaran Sentral Kemudian Adalah Kenyamanan Mendengarkan Yang Baik Dan Periode Adaptasi Yang Singkat Jadi Alat Bantu Dengar Yang Betul Alat Bantu Dengar Yang Tidak Pisap Atau Alat Bantu Dengar Yang Sudah Sertifikasi Kementer Biasanya Dan Harusnya Mereka Menawarkan Kenyamanan Mendengarkan Yang Baik Karena Bisa Dijad Sesuai Dengan Gosisnya Sesuai Dengan Gangguannya Bisa Bisa Diprogram Melalui Komputer Begitu Kemudian Mereka Juga Ada Periode Adaptasi Yang Singkat Jadi Artinya Pengguna Pengguna Alat Itu Bisa Menjalani Proses Adaptasinya Itu Tidak Terlalu Panjang Nah Bedanya Apa Dengan Alat Bantu Dengar Yang Di Atas Yang Lebih Baik Ide Untuk Hasil Agiometri Yang Datar Sampai Dengan Miring Jadi Nanti Ada Gambar Juga Nanti Kita Ilustrasi Kompensasi Yang Baik Pada Gangguan Pendengaran Yang Tersedkan Artinya Berapa Pengguna Yang Sudah Gangguan Pendengaran Sudah Agak Lama Mungkin Bisa Menggunakan Alat Yang Lebih Baik Ini Dengar Lebih Baik Daripada Yang Baik Jadi Yang Baik Ini Sudah Singkat Yang Lebih Baik Lebih Singkat Lagi Jadi Memberikan Kenyamanan Yang Lebih Baik Dan Proses Adaptasi Yang Lebih Singkat Terima Terima kasih.